Hai ini dia teman-teman untuk aplikasi b-station kita tekan OK di remote sedang loading untuk aplikasinya dan ini dia tampilan untuk aplikasi b-station nya teman-teman sudah terbuka selamat datang kembali di danahu channel teman-teman jadi untuk video kali ini saya akan share cara nonton anime di sematpiku K32 S3U teman-teman jadi ada kabar katanya untuk aplikasinya hilang teman-teman di televisi saya untuk aplikasinya masih ada teman-teman dari semenjak saya beli ini dia teman-teman dia untuk aplikasinya b-station sampai sekarang masih ada mungkin sebagian televisi atau ada tipe lain dari kuka ini yang sebelumnya atau yang keluaran sekarang ini teman-teman yang baru mungkin dihilangkan atau gimana saya tidak tahu teman-teman dan ini dia teman-teman untuk caranya kita lihat di beranda di televisi KUKA 32 S3U kita pilih yang ini dia teman-teman untuk aplikasi b-station kita tekan OK di remote teman-teman ini dia sedang loading untuk aplikasinya dan ini dia tampilan untuk aplikasi b-station nya teman-teman sudah terbuka ini saya belum masukkan akun teman-teman ada yang gratis dan yang berbayar teman-teman untuk menonton anime nya ini mungkin yang premium yang berbayar teman-teman untuk langganan tapi kita bisa pilih kalau misalkan kita belum login belum punya akun kita bisa pilih yang ini dia teman-teman yang tidak ada tulisan premium nya kita bisa klik untuk sebagai contoh teman-teman loading ini dia teman-teman untuk cara memasukkan akun nya Hai untuk gambarnya juga sangat bagus dan untuk cara memasukkan akun nya ini dia teman-teman untuk login kita kita pilih nge-login pakai apa teman-teman ini kalau mau ke ponsel pakai nomor telepon kita kemudian email pakai email ini cara untuk Hai login nya teman-teman kita tinggal ketikan sini kalau misalkan pakai nomor telepon sini kita ketikan kemudian kalau misalkan pakai email kita tinggal masukkan email sini kata Sandi kita kembali lagi Hai tapi misalkan jika untuk aplikasi bisnisnya hilang teman-teman di sematipi ini kan ada kabar juga yang hilang kemudian masih juga yang ada tapi kebetulan di sematipi saya ini yang ini dari pertama juga masih ada teman-teman jadi solusinya kalau misalkan aplikasinya hilang kita bisa masuk ke ke browser-nya teman-teman Hai termasuk ke Yojaya browser Hai seperti biasa kita masuk ke Google Ayo kita ketikan untuk wistation teman-teman tarahkan nurun untuk kursornya ini dia Hai kemudian ketikan hai 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 the b-station ini teman-teman kembali kita tinggal pilih ini yang pertama teman-teman kita klik Hai dan India teman-teman untuk alamat webnya kita tinggal Hai tekan untuk kalau bisa kan kita mau nonton dari sini teman-teman kita tinggal tekan Oke kalau misalkan menambahkan Hai mau dari beranda webnya kita tinggal copy untuk alamat ini teman-teman kita saling alamat ini kemudian bisa ditambahkan di web browser-nya teman-teman untuk cara menambahkannya sama seperti Hai penonton Netflix yang di video saya sebelumnya ada cara menambahkan alamat web di browser-nya kemudian kita klik teman-teman yang ini kita klik ini sedang loading teman-teman Hai dan India teman-teman sudah terbuka di versi webnya ini untuk tampilan ini tampilan webnya teman-teman seperti ini kita tinggal pilih maju untuk video yang akan kita play teman-teman kita arahkan kursornya ini untuk login disini teman-teman login dari webnya sama saja seperti yang tadi di aplikasinya ini yang di webnya teman-teman untuk pemilihannya juga ini di sebelah kiri teman-teman ini ini yang trending terus kategori juga untuk live tinggal play teman-teman bisa sudah menyaksikan animenya di webnya ini untuk episodenya saya sudah berjalan teman-teman untuk animenya untuk gambarnya juga untuk gambarnya sangat bagus itu dia teman-teman untuk cara nonton anime di sematipi kuka 32s3u jadi caranya sangat mudah ini sudah ada aplikasinya disini dan kalau misalkan aplikasinya hilang kita bisa nonton di browser ini teman-teman di PJ browser di webnya jadi masih bisa tetap nonton teman-teman jadi itu dia teman-teman untuk cara nonton anime di sematipi kuka 32s3u dan untuk solusi bagi yang untuk aplikasinya di brandanya hilang bisa nonton di webnya teman-teman selamat datang di browsernya sekian dulu untuk video secara sederhana dari denahu channel semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe dan juga tombol loncengnya selamat datang juga bagi yang baru bergabung di denahu channel jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe apabila videonya bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya teman-teman selamat menikmati